Hai dikisahkan pada zaman dahulu kala Sultan Hadi Wijaya Raja Pajang memiliki seorang putri yang sangat cantik putri itu bernama Sekar Kedaton konon kecantikan sang putri begitu tersohor di negeri Pajang pada masa itu sayang nasib sang putri ayu itu berakhir tragis sang putri tewas mengenaskan akibat skandal percintaan yang membuat malu ayahnya kota Surakarta masih seperti dulu sederhana dan menenangkan bagi siapapun yang menyinggainya tampak beberapa warga kota Bengawan beraktifitas dengan damai di sudut Kampung Tegal Keputren Kelurahan Pajang kecamatan Lawayan sebagian warga itu melewati sebuah jalan yang tidak terlalu besar di pinggir jalan itu ada sebuah sumur yang menurut penuturan warga sekitar adalah sebuah sumur keramat ya sumur itu bukanlah sumur biasa sumur itu adalah sebuah makam sumur itu adalah sebuah makam keramat tempat sekar kedaton putri tercantik dari Sultan Pajang beristirahat abadi sumur itu tak seperti sumur pada umumnya sumur itu berukuran besar dengan kedalaman kurang lebih sekitar 5 meter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik kembali video ini di malam sabtu ini cerita ulan akan menceritakan sebuah kisah yang sangat tragis yang berasal dari kota Surakarta kisah ini dari cerita seorang putri raja yang karena kecantikannya justru menjadikan hidupnya berakhir tragis ikuti ceritaku sampai selesai tapi setelah kamu tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari cerita ulan yang terbaru cerita lisan dari Pajang menyatakan Sekar Kedaton dikubur hidup-hidup oleh ayahnya Raja Kesultanan Pajang Sultan Hadi Wijaya atau yang sering dikenal sebagai Joko Tikir sang putri yang cantik itu nekat menceburkan diri ke dalam sumur setelah skandal percintaannya dengan Raden Pabelan diketahui sang ayah Raja Pajang marah besar setelah tahu Sekar Kedaton putrinya melakukan tindakan asusila dengan Raden Pabelan Raden Pabelan adalah seorang playboy di zaman Sultan Hadi Wijaya Pabelan adalah putratu Menggung Mayang salah seorang bupati di Kerajaan Pajang Peristiwa ini diperkirakan di sekitar pertengahan abad ke-15 Raden Pabelan putratu Menggung Mayang itu memang berwajah sangat tampan rupawan tapi ia memiliki perilaku yang kurang baik Pabelan suka mengganggu anak dan istri orang ketampanannya menjadi buah bibir banyak gadis pajang terpesona karena Pabelan memang idaman namun diam-diam pula Pabelan itu membuat sang ayah pusing tujuh keliling penyebabnya adalah sang anak lelaki ini tidak mau menikah dan kerjanya hanya main-main mengganggu wanita sang ayah sangat kesal dengan perilaku anaknya hal itu membuat tu Menggung Mayang kemudian menantang Pabelan untuk mendekati Sekar Kedaton Putri Sultan Pajang Putri Sultan Pajang yang berparas celita Pabelan awalnya gentar namun pada akhirnya ia semakin merasa tertantang untuk bisa mendekati Putri Sang Raja Patut diakui Pabelan memang benar-benar mahir dalam merayu perempuan lewat dayang yang pergi ke pasar Pabelan menitipkan bunga dan surat raiwan melalui perantara dayang tersebut gayung cinta pun bersambut Sekar Kedaton akhirnya tergoda Setelah mendengar berita ketampanan Pabelan Sang Putri pun mencari cara untuk mengundangnya masuk ke Keputren dan dengan kecertikannya Pabelan akhirnya berhasil masuk ke kawasan Keputren dan menemui Sekar Kedaton Pada malam hari Raden Pabelan datang melalui di jalan rahasia yang ditunjukkan oleh Mban Raden Pabelan akhirnya bertemu Sekar Kedaton di dalam kamar Sekar Kedaton benar-benar dimabuk cinta dan hampir tujuh hari Putri tidak keluar kamar dan hanya meminta Mban mengantar makanan kedua sejuhli itu larut dalam indahnya cinta keduanya tidur bersama dan berhubungan layaknya sepasang suami istri yang sah sikap aneh Sekar Kedaton itu akhirnya menimbulkan kecurigaan diantara para Mban lainnya para Mban lainnya mengintip kamar Sekar Kedaton dan terlihat ada seorang pemuda tampan sedang bermesraan dengan Putri Raja Sontak kejadian tersebut dilaporkan kepada Sultan Hadi Wijaya Perbuatan Raden Pabelan membuat Sultan Pajang marah besar ia memerintahkan ahli Perang Pajang bersama beberapa prajurit mengepung Raden Pabelan di dalam kamar Sekar Kedaton Sadar dikepung dan nyawanya terancam Pabelan dan Sekar Kedaton justru malah tak mau keluar keduanya malah mesra berpelukan dan bertekad untuk mati bersama ahli perang pajang kemudian memainkan siasat cerdik ia membujuk Pabelan dan mengatakan bahwa peristiwa ini sudah diketahui Sultan dan mereka akan dimikahkan mendengar perkataan ahli perang ini Raden Pabelan mau melepaskan pelukan dan akhirnya keluar dari kamar Sekar Kedaton sampai di luar kamar keputeren Raden Pabelan langsung diringkus bukannya diamankan namun pria paling tampan di negeri pajang itu dianiaya dan dihilangkan nyawanya beramai-ramai oleh belasan prajurit kerajaan Pabelan tewas mayat Pabelan lalu dibuang di sungai Lahoyan Sekar Kedaton sangat terpukul setelah tahu kekasihnya tewas mengenaskan di tangan prajurit pajang atas perintah ayahnya ia lalu kabur dari istana pajang dan sesampainya di kampung Tegal keputeren yang tak jauh dari istana Sekar Kedaton melihat sebuah sumur tanpa berpikir panjang sang putri yang berparas jelita itu menceburkan diri ke dalam sumur Sekar Kedaton memilih keputusan ini karena putus asa dan kecewa dengan sikap ayahnya yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya Raden Pabelan dan mengetahui putrinya menceburkan diri ke dalam sumur Joko Tingkir bukannya menolong kemarahannya telah membuat ia gelap mata dan membuatnya mengubur putrinya hidup-hidup Joko Tingkir memerintahkan prajuritnya menguruk sumur itu dengan tanah habislah nyawa Sekar Kedaton ia menyusul Pabelan ke alam baka dengan cara yang sama-sama tragis nasib Raden Pabelan lebih pilu dibandingkan Sekar Kedaton setelah ayahnya dipersalahkan dan oleh raja dibuang ke Semarang berhari-hari jasad Raden Pabelan terombang ambing di Bengawan Solo yang saat itu bernama Sungai Lawean jasad sang pemuda tampan itu kemudian ditemukan oleh Kiai Salah jasad Pabelan ditemukan tersangkut di bantaran sungai yang kini menjadi wilayah Pasar Kliwon kota Surakarta konon saat jasad itu akan dihanyutkan kembali ternyata tak bisa saat ditemukan kondisi jenazah Pabelan sudah mulai membusuk Kiai Salah kemudian menyempurnakan jasad Pabelan dengan memakamkan secara layak di tempat yang saat ini berada di pojok Benteng Alun-Alun Keraton Surakarto konon dimakamkannya Pabelan di tempat tersebut merupakan permintaan yang diterima Kiai Salah melalui komunikasi gaib dalam komunikasi gaib itu Kiai Salah yang baik hati mendengar bahwa Pabelan telah mengakui perbuatannya yang tak benar kepada Kiai Salah Pabelan kemudian meminta agar jasadnya dimakamkan di sebelah barat pengawan Solo Pabelan berkata kepada Kiai Salah Tulung Kuburku Keknoning sebelah barat pengawan Solo suatu hari nanti akan ada negara besar di wilayah tersebut ungkap Gusti Puger apa yang dikatakan Pabelan itu kemudian benar-benar menjadi kenyataan selang sekitar 150 tahun kemudian sejak kematiannya tempat Pabelan dimakamkan yang awalnya berupa rawa-rawa itu berubah menjadi sebuah negara besar negara besar itu bernama Keraton Kasunanan Surakarto Hadi di Ningrat yang didirikan Sunan Paku Buwono Kedua Hingga Hingga kini makam Raden Pabelan tetap di tempat yang sama Jasadnya tidak dipindah Meski di sekeliling tempat ia beristirahat abadi telah menjadi pusat bertokohan lokasi makam Pabelan saat ini menjadi bagian dari kompleks Beteng Trade Center atau BTC Pasar Kliwon Kota Surakarta Demikian kisahku tadi mengenai cerita singkat dari Putri Raja Pajang yang bernama Sekar Kedaton bersama kekasihnya Raden Pabelan Semoga menjadi wawasan baru untukmu akan cerita dan sejarah juga kisah-kisah di era lampau Terima kasih sudah menyimak ceritaku di malam hari ini Sampai jumpa di kisah-kisah cerita ulan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati